GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral Hari ini saya sangat terhormat sekali Kalau kami sudah memakai baju kemeja warna putih ini Jelas narasumber yang kita datangkan ini Saya bajunya biasa aja nih Beliau ini adalah sosok yang sangat dirindukan sekotah dan pasar Saya sangat beruntung ada di hadapan beliau sekarang Om Swastiastu, Tuh Haji Iraim Swastiastu, Swastiastu Menafi Gatre Bayu Bayu keramas Artinya keramas itu apa ya? Keramas itu gelar yang bayu bikin sendiri Keramas itu kreativitas manusia sinting sebenarnya Sangkanya tiap hari cuci rambut Di balik sosoknya, Atu ini Ternyata memang suka komedian sekali ya? Enggak komedian sih, enggak Cuma melepas ini aja Biar bisa olahraga di mulut sedikit Kalau ada sejuk sedikit kan lebar Oke, Atu ini sekarang terlihat lebih muda nih Iya ya? Iya Aduh syukur banget Daripada periode 2016 sama 2021 Itu periode rumit itu Bayu lihat Instagramnya Atu Naik sepeda sekarang Naik motor sama ibu Wah bahagia sekali ya Kayaknya bales dendam ya Bales dendam kebahagiaan gitu ya? Iya lah untuk apa namanya Untuk cari sehat lah sekarang lah Oke Ya artinya kan sehat itu kan harus ada kebahagiaan gitu juga Iya Kebahagiaan itu memang haknya sebagai manusia Harus Harus Sekarang tinggal belajar nyanyinya aja yang belum Waduh belajar nyanyi Aduh Nah sekarang apa itu kesibukannya itu? Ya kesibukan ya jelas sekarang itu Kembali lagi lah ke dunia usaha Kayak bayu karena memang basic ada dunia usaha Terus ya jadi mahasiswa lagi sekarang Oh sekarang? Ya sedang mencari program dokter Ya untuk inilah Untuk biar gak lupa lah Udah lama banget ditinggalin Ditinggalin ya Sama itu nyari-nyari kebahagiaan Karena kemarin atunya sibuk ngurus orang banyak sekali Dulu apa yang berubah itu? Dari jam tidur kah? Atau kegiatan dari yang dulu sama sekarang? Ini kangen sekali sebenarnya kita sama atunya Ya kalau Ya dikatakan jam tidur mungkin bisa lebih panjang sekarang Kalau sekarang gitu ya Kalau dulu mungkin lebih pendek jam tidurnya Jadi kadang-kadang kan kita ya gimana ya Kalau ada pekerjaan belum selesai kan biasanya Wah gimana ya Kepikiran lagi ya Kepikiran ya kadang-kadang sulit tidur Ya sekarang lebih Bisa lebih di manage lah Lebih relaks sekarang ya Kalau dulu diatur sekarang ngatur diri sendiri Aduh habis dati yang ngatur-ngatur yang dulu tuh Gimana ini? Oke Itu sekarang kan lebih Jam terbang lebih enak Lebih relax Sekarang lebih mudah senyum Dulu susah banget senyumnya Bukan, itu bukan mudah Sering senyum Cuman itu kebeban jadinya sendiri Sering senyum, senyumnya kecil-kecil kan Sekarang kan gede-gede Volumenya sekarang Ini kan Itu kan sangat kental Dengan namanya Budaya, terus spirit anak mudanya Sangat paham untuk hal itu Nah Kalau budaya itu Seperti penting sih Untuk anak muda perannya Karena anak muda kan zaman sekarang kan Milenial ini tersentuh dengan sesuatu Milenial aplikasi sekarang sudah sangat mempermudah Terus kenapa harus ke budaya Sebetulnya kalau dilihat teknologi itu bagian dari budaya juga Kita memerlukan Satu budaya Supaya kita bisa itu punya identitas yang jelas Karena kalau kita lihat Bali siapa sih Orang yang gak tau Bali ya Yes Istilahnya kan dari ujung-ujung dunia juga udah tau Bali sebetulnya Bali itu terkenal karena apa? Karena budayanya Budaya itu dia akan melahirkan satu identitas diri Jati diri Dia punya peradaban sendiri Dia punya peradaban sendiri dan peradaban itu bisa berkolaborasi Dengan peradaban global Seperti itu Makanya kalau Dek Bayu dan anak-anak muda itu Apa namanya Ngemahami seperti Sekarang kan ada Dharma Negara Alaya Itu diciptakan Untuk kreativitas berupa Kita sebut dengan Orange Economic Jadi itu namanya Ekonomi Orange Dimana menempatkan potensi ekonomi budaya Bisa berkolaborasi dengan ekonomi global Bisa dengan digital Artinya Supaya Anak-anak muda ini juga tidak kehilangan identitas Nah Kasian dong Identitas kita itu Budaya Bali itu sudah Brandnya sudah sangat global Sudah jantungnya malah Sudah jantungnya Cuman sekarang gimana kita mengolah intelektual anak-anak muda Nah Mantap Mantap Sekarang Kalau ada yang tidak memperhatikan anak muda Itu salah Karena generasi milenial Kalau kita lihat secara global Generasi milenial ini kan generasi yang produktif banget Dia itu bisa mengubah dunia loh Coba itu istilahnya Facebook Facebook Iya Instagram Youtube sekarang Itu anak umur berapa emang Emang kakek-kakek Gak ada persyaratan malah Gak ada Itu milenial Orang yang lahir di 80 Sampai tahun 2020 Itu kita kategorikan orang-orang milenial Orang yang mampu Makanya jangan sampai salah kita mengelola milenial Karena dia yang mampu untuk merubah Bertransformasi Dan menjaga identitas budaya-budaya Ini titipan sudah dari leluhur yang Sudah berjuang bertahun-tahun Oh minta tolong dong Mas Hadid Atunya ini biar dingin Sama lah Sama ya Lantai Kita kan hangat-hangat terus nih Minta digeser ke atunya Apa-apa sama ya Ya tutup Sip Soalnya AC kita pindah-pindah Itu budaya dan anak muda Nah sepanjang ini Karena kita tahu kan anak muda ini Kita kan mungkin kalau bicara tentang dunia kan Kita hanya sementara Terus pas kita sudah pergi Siapa yang melestarikan ini Sekarang kan Ato terbilang mengkombin jadinya kerjasama antara dunia milenial Dan budaya culture-nya Nah sekarang ini Itu ketemunya di DNA itu Oh DNA ya Itu harus ketemunya disana Kreativitas culture itu Dan ekonomi global itu Yang namanya Apa namanya Ekonomi orangnya Orang ekonomi itu Ketemunya disana itu Oke Sana Jadi istilahnya Kalau udah istilahnya Kalau Bali itu Brand Bali itu udah sangat Aduh Gimana ya kita bilang ya Semua orang juga udah tahu Sudah tahu ya Kasian kalau ditinggalin Bahkan sampai ada pepatah gini Kalau kamu Kita Belum pantas bilang Sudah ke Indonesia Kalau belum ke Bali Ada gitu Sekarang tinggal kita gimana Intelektual kreatif kita ini Nah Bisa kita explore Iya Kita sudah kaya Kalau ada brand Balinya lagi kan Mereka kan akan lebih Nah Ini suadanya kita sudah Iya Wow Seperti itu Jadi istilahnya Saya yakin Ini anak-anak muda kita ini Sekarang Jago-jago banget Melebihi Melebihi daripada Yang ada sekarang Wah iya Jadi suah kebanggaan ya Orang-orang yang sudah Melakoni seni Dari awal Yang mungkin sudah senior ya Melihat cara kerjanya Anak muda sekarang ini Lebih Jauh lah Beda lah Perbedaannya gimana tuh Lebih gerak cepat Lebih intelektnya Atau bagaimana tuh Mampu bertransformasi Satu Cepat dia Cepat Dua ya Artinya cepat dalam artian Cepat tanggap juga ya Istilahnya Lebih Keberaniannya mungkin lebih tinggi juga ya Keberanian nekatnya lebih Ini ya Tapi gak ngaur ya Gak ngaur Arus terarah Arus terarah Ya Sebegini itu pentingnya loh Itu Makanya itu harus diarahkan Seperti itu Ya Diarahkan seperti itu Oke Itu loh Bayu Jadi istilahnya jangan sampai Ketinggalan kita Iya Harus Harus satu ya Ini kalau sudah Apalagi sekarang ya Dengan Ada Kita kan tahu Bali ini dari pariwisata hidupnya Iya Tapi kalau didukung dengan ekonomi kreatif Ya Sebagai alternatif ekonomi pendamping Ya Selain daripada Apa Ada pertanian Ada yang lainnya Itu akan kita semakin kuat lagi Dan kreativitas itu Itu adalah Masalah intelektualitas Oke Ya itu kembali lagi Kalau itu Ya bisa Ya memang kita harus Apa Ya artinya ada proses Proses berjalan Ya kan Nah ini ya Kalau ini bisa berjalan dengan baik Dan dipahami Oleh anak-anak muda itu Saya yakin Anak-anak muda di Denpasar Dan di Bali ini Pasti Jago lah Ya Pasti Jadi kalau sudah kreativitas Itu sama dengan identitas Kreativitas sama seperti dengan Namanya Identitas Kalau orang Bali bilang Istilahnya Kreativitas yang baik itu Metaksu Metaksu Ada rohnya ya Metaksu Metaksu Iya Kita cari Jadi taksu itu adalah Satu kreativitas murni ya Atau Genuine creativity Wow Dan itu tidak bisa Di sembarangan Untuk dapat itu Sembarangan Makanya itu diolah Dengan spiritualitas Intelektualitas Dan Emosional Emosional Nah Ini harus dikontrol dengan baik Oh Jadi Kayak kendaraan ada tiga ya Rim, gas, kopling Rim, gas, kopling Mudah-mudahan gak mau kok Bensinnya ini Oke Berarti segitu Berarti Selain itu Ini ke Apa namanya itu Kreativitas ini Untuk anak muda ini Dan masih Mencingkuk Bicara tentang anak muda Selain kreativitas apa itu Dan budaya apa itu Mungkin Pebisnis Ya Bisnis itu Bukan profesi ya Dia itu Lebih ke Apa Dia ke Talenta juga Oh gitu Jadi istilahnya Kita berharap banget Sebenernya Istilahnya Kalau sudah terbentuk Interpreneurship Jiwa kewirausahaan Itu otomatis Dia Istilahnya Sangat bersaudara Dengan karakteristik Leadership Oke Nge-leader Pemimpin Leadership Jadi kalau sudah Istilahnya Interpreneur Dengan leader Itu Biangnya Apa namanya Biangnya Kreativitas itu Ada di sana Oke Jadi dia terus akan Berpikir Berpikir Menciptakan ide Terus Berinovasi Terus segala macam Seperti itu Produktif Terus Jadi istilahnya Istilahnya Jangan Jangan inilah Artinya kita Menunggu pekerjaan Istilahnya Nanti gak dapat Pekerjaan Kecewa Tapi sekarang Gimana gali Potensi Eksploitasi Interaktual Jangan males Jangan males Saya rasa Semua orang Kelahirannya Punya talenta Yes Masing-masing Jadi ini Diangkat Meskipun Mungkin Ada yang Di bidang musik Ada yang Di bidang Lukis Lukis Ada yang Senang Penelitian Riseter Jangan salah Jadi di Denpasar Dulu ada Grup-grup Riseter Jadi peneliti-peneliti Muda Yang riseter Mereka itu Sudah dapat Juara-juara Di dunia Jangan salah Ada yang Di Argentina Terus ada yang Di Thailand Ada yang Di Singapura Ada yang Di Eropa Juga Berarti sudah Keliling dunia Sebenarnya Ampun Jadi ayo Bangkit Bangkit Jadi kreatif itu Artinya Dia bukan di satu segmen seni Dia namanya seni Kalau kita lihat Management Manajemen itu kan seni dan ilmu Seni dan ilmu Gimana caranya seni Untuk mengatur Sesuatu Nah Nah Seperti itu Jadi memang harus ada Intelektual Jijaga emosionalnya Spiritualnya Yang bisa menimbulkan Taksu itu sendiri Kombin lah Itu jadilah Kombin Dimanapun Anda berada Anda sudah terlatih Kreatifitasnya Anda akan menonjol Taksu itu kan menonjol Kalau orang yang menonjol Metaksu yuk Oh Iya Iya kan Oke Benar Iya Berarti Berarti sangat Ini kayak Kalau misalnya bisnis Kreatifitas Iya Itu kayak sodara kandungnya Dia Atau ya Iya Kalau bisnis Tidak ada kreatifitas Dia tidak akan bisa Berlanjut terus Yes Kreatifitas dan inovasi ya Yes Jadi dia harus Berinovasi terus Kayak tadi kita makan Apa itu Makan gerang asemnya Gerang asemnya Wapino Wapino Kaget saya tadi Iya Itu men nih Gerang asem ini ada Telurnya gitu Ada telur Apa namanya itu Yang kecil-kecil Telur ayam itu ya Bukan telur ayam yang gede Masih di dalam ini ya Yang kecil-kecil itu Wah ini boleh juga nih Ada inovasinya dia Saya gak pernah lihat Seperti itu Tapi sekarang saya lihat Tapi bagaimana Rasanya mantep Wah ini Saya gak nyangka Saya sangka Wah Pino Jagonya di jarum Tontonnya dia jago juga Iya Dia sangat Iya berarti Tapi yang saya salut Apa satu Dia tidak berhenti Kepada satu sektor Iya Dia mampu Bertransformasi Dengan talenta Yang dia miliki juga Oke Jangan lihat Ini ya Apa namanya Jangan lihat Istilahnya Oh dia pindah kerja Tapi kita harus lihat Istilahnya disini Ada satu semangat Ada satu gerak Gerak kreatifnya dia Yang untuk mendorong dia Untuk berbuat sesuatu lagi Gitu loh Iya Dan itu berhasil Bisa lah Dipertanggung jawabkan Bisa dipertanggung jawabkan Dan enak Tuh Luar biasa Pokoknya Itu ini yang Ya kita harus dorong semua lah Anak muda Saya pengen Saya pengen lihat sekarang ya Oke lah Saya rasa Masa sih kita Tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal Iya Terutama juga Anak-anak muda Oke Saya rasa ini Hanya kurang satu ruang Dan kesempatan aja Oke Dan istilahnya Dan juga wawasan Saya yakin Istilahnya kita bukan hanya dikenal Untuk pariwisata budaya aja Tapi kita dikenal dengan Budaya kreatifitasnya Budaya kreatifitasnya Itu Itu tujuannya Wow Kalau udah budaya kreatifitasnya Disini kita dapet ya Yes Kreatifitas itu mengandung makna Itu kesejahteraan Ah Kalau kreatifitas udah Itu makna adalah mengandung Kesejahteraan Wow Jadi seperti sendiri Jadi istilahnya Wah Kita punya keunggulan komparatif Dan kompetitif lah Nantinya gitu Jadi itu Itu semangat kita Jadi sangat salah Kalau kita tidak memperhatikan Generasi milenial Ini Wah ini generasi yang memang Betul-betul Apa ya Generasi yang memang Betul-betul Mengubah semua keadaan Keadaan dunia itu Digitalisasi itu Anak muda semua Iya Anak muda semua Kita yang Kayak atu yang Kayak atu Atau seni-seni yang sudah itu Sekarang lebih yang Men-direct ya jadinya ya Ayo dong Ayo dong Jangan sampai lemas Jangan sampai ini Kita sudah Fasilitas sudah oke lah Apa lagi Jangan diem Jangan diem Jangan nyusahin orang tua terus Nah tuh Kayak saya ini Harus terus Harus maju terus Buka kita wawasan kita Ya istilahnya Kita punya talenta Bapak orang seni ini Kayak bayunya Kena orang seni segala macam Tapi bagaimana seni ini Bisa tentu menghasilkan value Yes Yes Tanah Ya tadi kan Kita bicara NFT ya Non-fungible token itu Seperti itu istilahnya Gimana caranya nih Jadi istilahnya Kita buang Istilahnya Itu ekonomi kreatif Economic Orange economic itu disana dia Ini gimana caranya Dari hal yang kita miliki Dari hal yang kita Saya yakin semua orang itu Memiliki satu talenta Ya Benar Tapi mereka mungkin Tidak tahu bagaimana caranya Menghidupkan talenta mereka Atau menumbuhkan talenta mereka Banyak Banyak Setelah tumbuh talenta itu Jangan terjebak Dengan kenikmatan talenta itu Oh jangan terjebak Ya Dalam kenikmatan Karena nanti Kalau kenikmatan talenta itu Takutnya tidak bisa Menghasilkan value Oh iya Jadi harus benar Kena semua Sektor-sektor itu Sekarang harus Menghasilkan value Dan ini dipermudah Dengan informasi Wawasan Komunikasi Kolaborasi Seperti itu Wow Ini Kayak Bayu kayak Kesadar dalam Selama ini Bayu ini tidur Bangun 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 Iya Aduh Iya benar Dari tadi Oh jadi senimannya banyak Iya gimana ya Kalau seniman itu Aduh Aduh kok bisa Ngeladenin seniman Seniman itu Gabeng Mutan Terus Aduh Of course dia Kalau orang seniman itu Emang istilahnya Ya begitu Karena dia Seperti menunggu mood Tapi sebenarnya Dia gak tau Kalau moodnya itu Value nya gede 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 Ini Kadang-kadang kan gak dipikir ya Value nya kadang-kadang gak dipikir ya Istilahnya seperti itu Value dalam artian itu istilahnya begini Artinya ya Value bukan dalam harga Dia menjadi barang Itu luas artinya itu maknanya Value itu iya Private value Yang itu memang kebutuhan kita sendiri Tapi kalau istilahnya yang lebih umum Public value Istilahnya itu kemanfaatan bersama Ada dampaknya kepada masyarakat Keluarga Atau orang lain Kalau manfaatnya private value itu Ya memang untuk kebutuhan kita Ya ya Jadi hak pribadi jadinya Itu Makanya jangan terjebak dengan kenikmatan Ya 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 Dan sekarang sudah dibuatkan wadah dharma negara alaya Yang deketnya lo mintang Sudah kesana aja kita sering-sering Paling tidak kita berkomunikasi Buka wawasan sharing Kalau bisa berkolaborasi Sekarang tuh jamannya kolaborasi Yes 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 Umamah nih Bayu ini Umamah keahlian Bayu ini hanya sampai di Nyanyi Dan membuat desain Tapi Bayu tidak mampu untuk istilahnya Bagaimana caranya ini menjadikan Sebuah value di dalam satu Apa ya Anggap pasar Pasar ya Pasar ya Ada yang ahli umamah seperti itu Kita berkolaborasi aja sama dia Nah kita butuh pendamping itu Yang memanage nantinya itu ya Ya join-join bagi-bagi dikit lah cuan-cuannya Iya Iya Memang harus itu Untungnya bagi-bagi dikit lah Iya Jangan banyak-banyak ya Jangan banyak-banyak Boleh-boleh sekarang sedimanya Ya Jadi kita harus buka benar wawasan itu Oke Kadang-kadang kan kita itu Apa namanya Katak dalam tempurung Di dalam tempurung Si katak lah yang paling hebat Paling hebat ya Tapi begitu dia keluar Daripada tempurung Banyak orang yang hebat Iya Dia keluar disana ya Banyak kan seniman tuh disana Oke Tapi begitu keluar ya Ada katak lainnya ya Istilahnya Ayo ajak dalam tempurung itu Oke Keluar Ayo Sana Itu dah bener Ya Berarti kalau di Wah enak ada tempat sharing Ada tempat Kita lihat-lihat Kita langsung lihat Display-display karya-karya Seniman-seniman yang sudah Mendisplay di Dharma Negara Alay Itu sudah Sangat keberuntungan Disana kan ada Makerspace Ada walking space Juga ada Ada teater Iya Untuk film Film ya Ada ruang display juga Karena Disana kan juga ada ruang Apa Pertunjukan juga ada Kalau gak salah disana ada ini Ada mini bioskop gitu ya Itu Teater disana mini bioskop Jadi orang-orang yang memang suka Buat film Apa segala macem Daripada nyewa gede-gede Kalau nyewa mereka sudah Sudah terpotong lagi tuh Oke Ada cost lagi kan Yes Ya mendingan kan masuk kesana Iya Sudah difasilitasi gitu Fasilitasi Ya ada Dan tempatnya strategis Di tengah-tengah Nagi senter juga Masih dengan pasar Iya Jauh-jauh Jangan dibuang-buang Kesempatannya Iya Jadi seniman boleh Tapi jangan terlalu ruat lah Mikirnya Karena sudah dibantu Dengan Dengan Fasilitas Nah oke Sekarang itu Itu kita ngomong Kreativitas Ya Bisnis Budaya Yang berkaitan dengan Anak muda Sekarang kembali ke Atunya nih Apa nih Atu Masa gak kangen Dengan masa-masa yang dulu Atu Ya Masa yang lalu Biarlah berlalu Ada lagunya gak tuh Ada lagunya Soalnya gimana ya Ini bener-bener Yang Bayu ketemu Atu kan Dari saat Atu masih di itu Terus Wah emang Atu tuh emang Bijaksana nih Gagal lah koknya itu Apa mungkin pas Apa itu emang Pas ketemu Bayu aja Eh taunya sekarang-sekarang Masa gak kangen Masa lalu itu Pengalaman ya Iya Pengalaman Ya Mudah-mudahan kita bisa Ya Kalau yang baik Mungkin lebih ditingkatkan Yang baik Kalau ada yang kurang baik Mungkin kita perbaiki Seperti itu ya Ya Pastilah Semua orang itu Pasti akan menyimpan Di alam bawah sadarnya Tentang pengalaman-pengalaman tersebut G G Kangen sih kangen Yes Cuman yang baik-baik aja Baik-baik aja Iya Atu nih kayaknya suka tantangan Tapi tantangan yang baik-baik aja Hidup emang challenge-nya harus ada Yes Yes Biar makin tajam kita Iya Jadi ya Hidup tanpa tantangan itu Artinya Apa ya Seperti Api tanpa asap ya Api tanpa Iya ya Ini ngeri Ini ngeri Atu Dari perubahan yang sangat Sangat Mempengaruhi Atu yang sekarang Dengan Atu yang dulu gitu Dari apa Jam tidur kah Apa jam bersepeda Apa jam Udah pasti ya Jam tidur juga Jadi terus terang aja Jadi sekarang ya Ya mungkin tidur bisa lebih lama ya Oke Tapi kadang-kadang Bisa juga ruwet Karena ya Lagi penelitian lah Begini lah ya Karena saya nyari tantangan baru Wah ini Bener kan Atu ini suka tantangan Saya sendiri yang nyari tantangan Nah itu masalahnya Waduh Sebenernya nyari susah sendiri itu ya Oh enggak sih Enggak ya Enggak Bahkan kita butuh lagi Tapi itu emang istilahnya ya Kenikmatan tersendiri lah Ya mungkin karena memang Ya mungkin saya terlahir dari Keluarga orang tua tuh dulu dosen Kakak juga ada yang banyak yang dosen Ngajar Jadi banget karena di rumah banyak Lihat buku-buku segala macem ya Jadi ada nalurinya itu Enggak bisa kita Apa Kita hapus Begitu ya istilahnya ya Jadi ada satu hal yang kita Apa namanya Kita bisa berbuat dari sana Kita bisa berbuat dari sana Ya artinya juga Nah ada salah satu Salah satu filosofi Jadi filosofi itu saya pegang Sekali sampai sekarang Jadi sebetulnya memang ada Beberapa quote Yang Yang Saya senang gitu lah Berusaha untuk memahami Itu quote Itu dari Mungkin tau ya Itu di Dharma Negara Araya Ada tulisannya Ide penandemah di Sidemen Oh Disana beliau Kalau bahasa Indonesia nya Kita sebut ya Kalau kita tidak memiliki Lahan Lahan Sawah Atau ladang Iya Atau kebun Untuk ditanami Yes Nanti silahnya Iya Ditanami bibit Bibit pohon Sekarang Bibit itu kita tanam di Lahan yang kita miliki Dalam diri kita sendiri Oh ini Ini Ya oke oke lah Bibitnya itu apa Pengetahuan Pengetahuan Ilmunya Ilmunya Set Set Oke Kalau secara Bentuk Sawahnya Tanahnya Ini kan ladang Otak kan ladang Iya Iya kan Masuk Masuk Inilah sebenarnya Yang mengisi kreativitas Oke Pas ketemu tanah beneran Barulah Dieksekusi dengan cara Keterdasan Wow Wow Iya iya Saya pikir istilahnya ya Kita sebagai manusia itu pas saya terbatas Iya Saya kebetulan basic saya ekonomi S1 ekonomi S2 saya agama dan kebudayaan Saya ingin menggabungkan antara ekonomi Agama dan juga kebudayaan Oke Dan kreativitas itu sendiri Nah Nah quote yang kedua Itu dari orang tua sendiri Oke Itu kan di Dharma Negara Alaya juga ada itu Iya Menemui diri sendiri adalah sumber kreativitas Untuk kesejahteraan hidup Jadi budaya itu Itu harus kita bisa memperlihatkan jati diri kita Oke Dan kita harus tahu apa talenta yang kita miliki Oke Sehingga kreativitas yang akan timbul Itu sesuai dengan talenta kita Nah Itulah yang membawa kesejahteraan hidup kita Karena sudah menemukan Dan sudah mengenalkan diri Sudah berkenalan dengan diri kita sendiri Jadi tahu mau dibawa kemana Mau dibawa kemana Oke Jadi jangan berputus asa Seperti tadi Bayu Walaupun saya bilang Jangan nyusahin orang tua Wah kayak Bayu Salah itu Oh gitu ya Belum Belum final Belum final Itu baru 30% berjalan Oh gitu Sekarang ini ada yang ke 31% Ini mulai Gimana menciptakan value Artinya begini Ini dari Martin Luther King Kan tahu kan istilahnya Kegelapan itu Tidak mungkin akan bisa diatasi dengan kegelapan Kegelapan itu tidak mungkin diatasi dengan kegelapan Kegelapan itu hanya bisa diatasi dengan Dengan Sinar atau pengetahuan Oh yes Itu adalah Yes 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 Mengelamatkan kita dari kesesatan jadinya Sekarang gak bisa menciptakan value Gimana menciptakan value Supaya gak nyusahin orang lain lagi Nah itu Talenta udah punya nih Yes yes Oke oke Wawasan udah punya Bergaul udah Berkolaborasi Berkomunikasi Segala macam ya Tinggal bagaimana Meng-create value Sekala Menggerakkan itu Bermain kan itu Wow Luar biasa Atuh Atuh harus sering-sering datang ke sini Pokoknya Jadi Biar bayi pinter gitu Kita hanya inilah Kita sharing Dan saya sangat ingin Sekali pengen Saya melihat Bahwa Kemarin itu sebetulnya Kita tahu apa AMS ya AMS Geris ya Yang custom Motor custom Sama si Kedok Oh Kedok ya Sama AMS Dia kan kemarin Ke Yokohama Itu Jadi kita bantu juga Dari Becraft kita Dari Denpasar Becraft Kita bantu Dan dia bisa untuk Menjuarai disana Dunia kelasnya Wih kelasnya udah dunia lagi Lawannya bukan Berarti dia udah bisa Menciptakan value Nilai Seneng jadinya Kebanggaan luar biasa sekali Kreatifitas Yang menciptakan Yang menciptakan value Itu dah Itu yang Pingin Kita-kita ini Temukan dah Harus itu Iya Jadi jangan Jangan kita berkecil hati Asik Tantangan harus ada Harus ada Raja-raja menantang Tapi lihat-lihat Yang ditanggap Biar gak ngawur Atu Kalau boleh tahu Atu ini hobinya apa sih Yang paling Atu seneng Mungkin denger musik Baca buku Itu yang nomor dua Itu emang Saya paling hobi Baca buku Atu ya Baca buku Sampai dengerin musik Tapi kadang-kadang Baca bukunya Lebih menonjol Lebih suka baca bukunya Atau kalau buku Lebih yang gimana sih Lebih ke sosial Atau lebih ke Religious Tergantung ya Religious suka Religious suka Sosial Suka Tidak terlalu suka Yang terlalu exact Artinya Mungkin banyak yang ke sosial Sosial Religious Artinya lihat fenomena Apa yang terjadi Seperti itu Seperti itu Ya lebih Lebih suka Seperti itu Ya jadi ya Kalau kadang-kadang Bosen Baca Segala macem Biar lebih masuk Kasih musik Dikit Ambil Dengar musik Ambil Berarti Atu punya ruangan sendiri Untuk Ruangan sendiri sih Nggak harus ya Nggak harus ya Karena kita kan bisa bawa Apa itu Istilahnya Kalau Apa namanya Sound system Pindah-pindah pakai bluetooth Ya bisa Ya kayak gitu Kadang-kadang ya nyari Kadang-kadang Kalau sekarang sih bisa ya Kita nyari tempat Dimana Ya artinya Kebenaran juga ada Beberapa temen Yang minta Yang berkina Waduh sepi banget nih Tolong bantuin Riki Untuk Ngendor Sama ibu sih Ya Kesana istilahnya Nginap Kesana ya Sambil kita bisa baca Wih Kok bahagia sekali Itu Itu sudah Di iskabar baru ini Wah Baru-baru ini Iya Ya Kita cari sih Sabtu Sama Minggu Karena kalau nggak gitu Kan ada kegiatan kuliah Sama Bisnisnya Dan kadang-kadang Sampai sekarang ini Ya Banyak sih Adik-adik Teman-teman Anak-anak muda Terutama istilahnya Dan juga ada beberapa Dari universitas Lain Ya Sharing Webinar Zoom Istilahnya seperti itu Kita disibukan dengan Seperti itu Ya artinya Apa ya Bertukar pengalaman Oh oke Terus Jadi ada bertukar pengalaman Terus ya Istilahnya untuk saling Kita menggali Ya seperti itu Wah berarti Ato Wah bener nih Nggak Sangat Layak Ato dirindukan Sangat lah ya Karena Dopingan dari Wacara-wacara Dan opini Sangat dibutuhkan Kayak kita-kita ini Ya lah Ya Kalau anak muda Kayak tadi itu Emosional Terus ada Apa namanya itu Inteleknya juga Sudah punya Tetapi kalau misalnya kita Tidak punya Nasihat dari Orang tua juga Kan Ngawur jadinya Itu kan sangat penting Itu kan sangat penting Jangan saya dibilang orang tua Oh bukan orang tua ya Oh kenapa Nanti saya ketuaan Atu itu bukan ketuaan Cuman Lupa tua gitu ya Bener loh Bener Kadang-kadang lupa tua loh Kadang-kadang naik sepeda itu Pikir-pikir Padahal udah tua nih kok Jauh banget Kita naik sepeda Itu Naik sepeda dalam konsisi tidur Atau gimana Bener-bener Bener-bener Saking menikmatinya Kadang-kadang lupa tua Kadang-kadang lupa tua Kita ya Abis temen-temennya Adik-adik semua Mesti muda-muda semua Cuman kita kan pelan-pelan Tapi ya rumayan Wah kita udah tua nih Pikir nih Wah ini kok jauh-jauh banget Naik sepeda Rute terjauh Nah itu naik sepeda nih Dari mana kemana nih Kalau naik sepeda Ya memang Kita pernah rute terjauh Sampai 100 kilo 100 kilo Tapi kalau setiap harinya Ya mungkin Rata-rata 30 sampai 40 kilo Oh iya Ya dari Denpasar Terus habis itu kita ke Mana namanya Ke Legian Legian Tengah Tuban Baik Terus jimbaran Dapet lah 40 kilo Ada ke Ubud Ubud juga ya Wih Ubud nyalah naik terus itu Ya Kita pelan-pelan aja Sambil santai Itu sebenarnya Ubud itu Rute favorit ya Kenapa itu Lewat sawat Iya Masih asri soalnya Ya ke Mana namanya Ke Mengui Itu atu sendiri Atau sama keluarga Ada Kita punya grup sepeda Beberapa Wih ganteng Sampai bikin grup Saya yang ikut Ada yang namanya 7-11 Itu couple Biasanya pasangan Suami istri Ada juga Grup sepeda Yang namanya 50 up 50 Di atas 50 Jadi kita tuh Orang yang naik sepeda Di atas 50 tahun Jadi sadar-sadar dikit Sadar-sadar dikit ya Jangan terlalu dipaksain Oh ada kelasnya tuh Kalau bisa ada 50 segini Biar Iya-iya bener ya Ada beberapa Grup lah Itulah kita Jadi Yang mana Tia gak bisa setiap hari Ya karena kan Ada kesibukan Ada kesibukan juga Kalau gak ya berdua Sama istri Sampai Dopingan-dopingan semangat Untuk kami Biar nanti yang nonton itu Jadi tambah Wih sudah saatnya sekarang Bagus ini ya GG Podcast ini Jadi silahnya Ayo lah Terus lah Bergerak lah Artinya Bakar semangat Anak-anak muda lah Ya minta bimbingannya lah Artinya ya Jangan takut lah Kita Apa namanya Jangan takut lah Kita berbuat Kita Artinya Bekali kita dengan Sebaik-baiknya Seperti quote-quote tadi itu Silahnya ya Sebenarnya kita diberikan Kemudahan oleh Ide Sang Yang Widiwasa Itu berupa Branding Bali yang sangat besar Setuju Cuman bagaimana kita Kalau pariwisata budaya Itu sudah punya branding Sudah punya branding Tapi budaya kreativitas Itu harus punya branding Karena Itu tugasnya kita sekarang Barang-barang Sekarang tugasnya Anak-anak muda Anda kan lebih mudah Untuk dikenal Sekalang aja Lebih mudah Duh Duh Ini Ini Dia Ini Dia Tua Kayak kebuka Kayak Kayak Selama ini Bayi tidur Bangun Bangun Wake up Wake up Oke mantap Ada kata-kata lagi Penyampian untuk Yang nonton nanti Satu Katanya gak panjang Jangan berharap Orang itu Merubah diri anda Jadi perubahan itu Datang dari diri sendiri Itu aja Itu aja Kalau memang berharap Dirubah dengan orang Sudah keburuan tua Ah Iyalah Udah telat dia Lebih baik kita yang mulai Jadi perubahan itu Datangnya dari dalam diri sendiri Yes Bukan dari orang lain Yang berubah Dari orang lain Sip Sip Rajin-rajan belajar Pokoknya kita Orang lain kasih garam doang Ya Komen-komen lah Oke Ini Persembahan dari kami Kami tidak bisa Memberikan apa-apa Tapi ini Kami harap Ini bisa Ato Kenang Tadi banyak banget Dikasih Tadi udah Dikasih Itu kan omongan di belakang Ato Segera Podcast GG Podcast Yes Semangat terus ya Pokoknya Ato Sehat terus Semangat terus Nanti kita ketemu lagi Di Obrolan selanjutnya Oke Segitu Pemirsa dan penonton Yang sangat baik hati Kita sudah diberikan Vitamin yang sangat banyak sekali Tentang kreativitas Bisnis Terus Cara Memanage diri Terus Macem-macem Semua itu Budaya Macem-macem Banyak sekali Kalian kalau nonton ini Ingat subscribe Channel Youtube kita GG Media Bali Follow juga IG-nya Instagram Instagramnya At GG Media Bali Dan fanpage-nya GG Media Saya Bikramas Dan Ato Haji Saya terus Ato ya Pamit undur diri Sampai ketemu di GG Podcast selanjutnya GG Podcast Bincang-bincang Bukan segera Bye-bye Sampai ketemu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax